Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Rudi Wisata nah teman-teman, kali ini saya mau mereview teman-teman ya salah satu restoran wansa perdesaan yaitu kopi bacibres teman-teman dan ini kami sedang berada mau masuk di gerbang menuju ke restoran perdesaan di tempat kopi bacibres teman-teman dimana tempat ini letaknya di desa Tambarjo, kecamatan Kerembung Kabupaten Sidoarjo teman-teman ya dan masuk ini sudah disukui oleh pemandangan di kiri kanan ada kolam ikan teman-teman ya dan di depan ada joglu tadi dan di tempat ini ini buka setiap hari teman-teman ya kalau weekend hari Sabtu dan Minggu ini dibuka mulai jam 9 sampai jam 10 malam tetapi kalau hari Senin sampai Jumat ini bukannya mulai jam 10 pagi teman-teman ya sampai jam 10 malam dan di depan nampak rumah joglu teman-teman dan Isidoarjo sedang melihat-lihat ikan yang berada di daerah di kolam teman-teman ya ini ada Andong atau Bukar dan ini ada tamanya juga rumput Jepang kemudian ada jalannya seperti kerikil batuan warna putih teman-teman oke teman-teman jangan lupa like kemudian subscribe dan tekan tombol lonceng teman-teman ya dan memang tempat makan yang lagi viral di Isidoarjo ini memiliki keunggulan berupa keindahan alam yang sangat indah teman-teman ya dimana tempat makan yang lagi viral ini khas rumah desa yang berada di depan sawah dan gunung penangguhan teman-teman dan ini kami mencoba untuk masuk ke dalam di depannya rumah suku ini ada gong kita lihat teman-teman ya di dalam ada apa ini sudah sudah disugui selamat datang ada patung pengantin teman-teman ya laki-laki dan perempuan dan disini ada banyak foto-foto presiden teman-teman ya dan barang-barang antik ini ada sepeda motor zaman dulu teman-teman ya dan kursinya ini seperti kursi-kursi zaman dulu teman-teman ya ini ada foto presiden zaman dulu ada Bung Karno ada Pak Soeharto dan ini kami sedang berada di belakangnya rumah Joglu tadi teman-teman ya ini ada tempat makan seperti gasipu-gasipu dan di belakang Joglu tadi juga ada kolam ikan teman-teman ya dan ini pengunjung juga bisa mancing disini dan ini kebetulan hari Minggu teman-teman ya weekend ya teman-teman ya jadi sangat rame ini ada yang jualan snek ini ada capeng gunung juga teman-teman ya dan memang Kabupaten Situarjo sendiri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki julukan kota industri teman-teman ya dimana Situarjo juga menjadi sorotan dunia sejak semburan lumpur Lapindo mulai keluar teman-teman dan memang disini adalah tempat Kopi Mbak Jebers adalah salah satu tempat makan yang lagi viral di media sosial teman-teman ya ini ada tegan juga ini ada pelayan-pelayan yang sedang duduk disini teman-teman ya ini juga mengatarkan makanan kepada para pengunjung yang sudah memesan teman-teman dan di tempat ini Kopi Mbak Jebers ini memiliki suasana yang asik dengan piu pegunungan penanggungan teman-teman ini kelihatan bahkan tempat makan yang lagi viral di Situarjo ini juga memiliki beberapa spot foto yang menarik untuk diabadikan oleh para pengunjung disini teman-teman ya ini juga ada tempat-tempat makan yang sangat unik teman-teman ya dengan atap jerami yang dibuat rangkaiannya dari bambu teman-teman ya disini tempatnya cukup luas dan banyak pilihan baik lesian atau tempat duduk dengan harga yang merakyat teman-teman ya ini kami menuju ke tempat-tempat lesian untuk makan teman-teman ya dan menunya disini ada berbagai macam menu seperti nasi ikan bakar nasi goreng ada ayam betutu juga ada teman-teman ya tempat-tempat makan seperti lesian kami sedang mencari tempat teman-teman ya karena yang sudah dibesan secara online teman-teman tadi dan memang yang unik dari kedai ini adalah sebuah kolam ikan di tengah-tengah area kedai teman-teman ya disini juga ditempatkan banyak gasipu atau gubuk-gubuk bambu teman-teman dan gubuk-gubuk ini ada yang butuhnya segitiga teman-teman ya seperti tadi dan ini kami menuju ke tempat selfie untuk berfoto ini dole sedang berada di tempat selfie yang bentuknya seperti balon udara teman-teman dan ini ada tempat selfie yang berbentuk loft pasannya sangat bagus sekali teman-teman ya ini sangat bagus sekali bila dikurang sebagai spot-spot foto dan disini kesan positif lainnya dari tempat ini adalah kedai ini banyak pelayan ya teman-teman ya dan nilai positifnya yaitu pegawai dan tim kerjanya ini semuanya juga sangat ramah-ramah teman-teman ini kami sedang berada di atas melihat view dari atas teman-teman ya sangat keren sekali teman-teman ya bila digunakan sebagai spot-spot foto selamat menikmati video dan disini juga disediakan tempat-tempat foto yang sangat bagus teman-teman ya dengan tema rumah seperti ini dan dari sini kelihatan weekend hari minggu sangat ramai sekali teman-teman ya jadi untuk tempat-tempat makan ini sudah penuh semua teman-teman jadi kami harus menunggu giliran mencari tempat yang kosong teman-teman ya untuk makan cari tempat makan dan minum di tempat ini teman-teman ya jadi kalau weekend itu harus pagi-pagi datang ke sini teman-teman ya untuk mencari tempat yang kosong buat makan di tempat ini teman-teman ya dan di kopi baju brest ini merupakan tempat ngopi dan makan yang mengusung konsep tradisional dan kekinian teman-teman ya dan di tempat kopi ini berada di kawasan persawahan suasananya nyaman banget dengan wansa pedisional teman-teman kondisinya tenang jauh dari hirup itu perkotaan teman-teman ya dan kami mau makan dulu teman-teman ya ini sudah datang makanannya karena tadi sudah menunggu lumayan lama teman-teman ya ini kami pesen nasi ayam bakar dan minumnya kalau saya favorit yaitu kopi teman-teman ya selamat menikmati oke setelah selesai menikmati kuliner di tempat kopi basi press kami menuju ke arah depan teman-teman ya cuci tangan kemudian kami bersiap-siap untuk menuju ke arah parkiran untuk pulang teman-teman ya kami sedang berada udah di depannya rumah joklo tadi dan mungkin dan mungkin video saya akhiri sampai disini dulu teman-teman ya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe like serta tekan tombol loncengnya teman-teman ya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini menuju ke arah keluar teman-teman ya di depan kelihatan pemandangan sawah dan gunung penanggungan teman-teman